Buta Warna Kali ini kita akan membahas mengenai buta warna. Buta warna merupakan cacat menurun di mana seseorang tidak bisa membedakan warna. Umumnya tidak bisa membedakan warna merah dan hijau atau dikromatis. Sedangkan pada buta warna total, orang tidak bisa melihat warna. Pelainan ini juga disebabkan oleh gen resesif yang disimbolkan dengan c kecil. Sedangkan sifat normal dikendalikan oleh gen dominan yaitu disimbolkan dengan huruf cipsa. Gen buta warna ini terpauk oleh kromosur sec. Contoh soal mengenai buta warna adalah seperti berikut. Jika seorang pria buta warna, kita simbolkan X, C kecil, Y, yang menikah atau dikawinkan dengan wanita pembawa buta warna, kita simbolkan X, C besar, X, C kecil. Maka kemungkinan kemungkinan anak yang menderita buta warna ada berapa persen. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Kita tentukan parental terlebih dahulu. Laki-laki buta warna, X, C kecil, Y besar. Disilangkan dengan wanita pembawa, X, C besar, X, C kecil. Lalu kita menentukan gamet. Gamet dari pria buta warna yaitu X, C kecil, dan Y. Sedangkan wanita pembawa gametnya yaitu X, C besar, dan X, C kecil. Lalu kita menentukan filial pertama yaitu X, C kecil bertemu X, C besar, dengan fenotip wanita pembawa. Atau biasa disebut dengan wanita karir pembawa buta warna. Dan X, C kecil bertemu dengan X, C kecil. Disebut dengan wanita buta warna. Kemudian kita silangkan Y dengan X, C besar. Dengan fenotip laki-laki normal. Lalu kita silangkan Y dengan X, C kecil. Dengan fenotip laki-laki buta warna. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu kemungkinan anak yang menderita buta warna ada berapa persen. Lalu kita hitung. Di sini ada empat anak. Yang buta warna yaitu wanita. Ada 25 persen. Dan laki-laki buta warna ada 25 persen. Sehingga 25 persen dari wanita buta warna. Ditambah laki-laki buta warna 25 persen. Sehingga ada 50 persen. Terima kasih. 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 Terima kasih.